Intro 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 Oke selamat sore semuanya Selamat sore semuanya Gimana dapatnya saya semua Alhamdulillah Baik, selanjutnya kita bertemu lagi Dalam maksudnya Manajemen Sumber Daya Manusia Ya, sudah kenal semua ya Manajemen Sumber Daya Manusia Sudah tahu ya, tinggal ibunya saja ya Jadi anda semua Disini dipersiapkan Menjadi HDM atau Sumber Daya Manusia Untuk Nanti bisa mengisi Lapangan pekerjaan Atau juga menciptakan Taman pekerjaan Di luar sana ya Dengan diam anda semua menjadi seorang pemimpin Sudah Sudah Jadi ingat Untuk menjadi pemimpin Itu harus tahu Ilmu nya Ya Kecerdasan intelektual anda peroleh Dibantu kuliah Dan Dan Status anda serjana nantinya Itu menjadi Bukti bahwa anda pernah kuliah Itu menjadi dasar pengakuan Intelektualitas anda Diakui Di Akademis Ya Para Sarat Pertama Dengan Nah Terus Caranya Pernah kuliah Ada Injasatnya Dan Lulus Lulus ya Saranti Untuk anda pelamak di luar sana Mencari Soalan pekerjaan Untuk mencari job atau pekerjaan, Anda pasti ditanya, pendidikan terakhirnya apa? Kalau Anda punya jasa S1, maka modal Anda adalah standar sekaligana terhadap asal. Kompensasinya atau gajinya nanti, itu akan mengikut standar S1. Kalau OMR, maka Anda beritanya OMR standarnya S1. Kalau Anda tes, yang A, maka S-nya juga. Baik, yang kedua, Anda harus cerdas secara emosional. Untuk jadi pemimpin, tidak boleh memlepamental atau bameran. Sulit untuk dikerjakan, saya tidak mampu ingat. Kecerdasan emosional ini didapatkan dari diri Anda sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pengalaman hidup, kekanan hidup, sejarah kehidupan Anda sendiri yang membentuk kecerdasan secara emosional. Anak petani dan pegawai, beda. Anak buruk sama anaknya, orang yang karya-karya, beda. Tidurnya beda, pola pikirnya beda, kebiasanya beda. Semuanya membentuk emosional. Kenapa pemimpin yang hebat itu bisa kuat dan sabar? Dia ditempa dari segala macam risk di tiwa. Sehingga banyak referensi. Ingat, belajar itu bukan saja dari buku, Tapi belajar itu dari pengalaman hidup, dari lingkungan masyarakat. Dia belajar tahap demi tahap dari kejadian demi kejadian di dirinya, di keluarganya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikannya. Itu membentuk suatu karakter dan membentuk suatu kecerdasan emosional. Jangan salah, yang IP-nya 3,9, itu bisa frustasi, bisa stres, gara-gara naksir cewek kita lakukan. Atau ditinggal pergi dengan yang lain, duit. Habis itu don't, frustasinya turun. Betul? Karena emosional tidak stres, emosionalnya nunggu. Emosionalnya tingkatannya rendah. Sehingga temperamental, bufferan, mudah putus asa, mudah turun sasi. Anda harus cari sendiri. Yang tidak terdekatnya mau, emosional. Cari sendiri. Bersama beragama. Punya agama. Punya agama. Taat. Taat. Yang taat, bersyukurlah. Berarti Anda ketemu Tuhan, ada Tuhan. Yang tidak taat, segera mendekat jantung. Karena Anda dikasih amanah nih, wajah ganteng. Kamkap fisiknya, jarinya lengkap, rambutnya ada, cilginya ada, bisa tersenyum, bisa menangis. Saya mau bilang ada jelit. Di luar sana, banyak yang lebih kurang dari. Iya kan? Betul. Saya mau bilang ada cantik. Di luar sana, ada yang lebih cantik. Cantik. Cantik itu kekurangnya apa sih? Lelah. 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 Cantik. Berantem-berantem. Lalu cantik itu, reks? Lelah. Wajahnya fisiknya oke. Tapi, harginya? Semaranya. Tidak oke. Tidak oke. Kemarahan, segala emosional. Ya, dikit-dikit, mati gitu ya. Siapa yang berani menekat? Cowokannya berani menekat gitu ya. Dikit-dikit, mengumpat. Jadi, orang cerdas secara spiritual, ini orang yang faham terhadap ujian. Dan dia menjadi pemimpin yang terima. Kenapa? Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada masalah yang datang sendiri. Semua itu kiriman dari yang maha besar. Jadi, kalau ada gagal, itu kemana perubahannya? Kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu tidak bisa apa-apa. Ternyata, semua itu atas batuannya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau nanti ada semua sekarang, saya sampaikan ya. Dalam hidupmu, pastinya punya masalah. Pasti. Orang sehat tadi punya masalah. Apa? Tadi orang sakit. Ya. Jadi, setiap masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada cerita sama teman-teman. Tapi, disini tidak ada cerita sih. Kalau itu punya penyakit setapa di dalam tubuhmu di dulu. Kayak apa ini? Ini fungsinya. Tapi, itu dikeritainya. Kalau dia bergurung, kan? Saya masih berhubung. Mau pancang saya? For it or not, Pak. Kerita umum, langsung punya diri. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Tuhan buat kena imam Tidak terbunuh Tidak terbunuh Ya, dunia tidak selai berdaun Baik Jadi kecerdasan spiritual Membawa anda bisa menyelesaikan kecerdasan yang telingkual dari musyum Ya, karena semua di Semua anda ada yang Semua-semua biji Di belakang Ya, karena kondisian-kondisian kulitnya Gak benar-benar Gak benar-benar Gak usah pakai Cosmetics Jadi Gak usah pakai apa-apa Gak usah pakai ini Gak usah pakai parfum aja ya Ya Oke Tapi disini aja Sekarang saya terakhir Ya Buat anda semua Mudah-mudahan anda menjadi orang-orang hebat Waktunya berlatih dari sekarang Bukan nanti Waktunya anda sekarang bangkit Melakukan Tiga tugas anda untuk menjadi orang ini Berita Bukan nanti Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.